Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Sekarang kita sudah di tema 3 Tugasku sehari-hari Sub tema 1 Tugasku sehari-hari di rumah dengan pembelajaran 1 Yuk kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan mengucap lapas basmala Bismillahirrohmanirrohim Mari kita simak pembelajaran kita hari ini Tugasku sehari-hari Siti siswa kelas 2 Siti tinggal di kampung Rumah Siti terlepas di antara rumah Adi dan rumah Ayu Siti siswa yang rajin dan pandai Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru Di rumah Siti anak yang berbakti Siti selalu membantu ayah dan ibu Siti juga seorang anak yang rajin beribadah Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama Mereka menjalankan ibadah masing-masing Di lingkungan rumah Siti Di lingkungan rumah Siti memiliki banyak teman Mereka sering bermain bersama Ini adalah dena letak rumah Siti Siti tinggal di jalan Kihajar di Lantara nomor 25 Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu Di depan rumah Siti ada musyolah Nah ingat nak mana yang kanan mana yang kiri sudah buguri tulis Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah Siti berangkat ke sekolah di antara ayah Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum Ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah seribu rupiah Nah setelah kita membaca teks bacaan tentang tempat tinggal rumah Siti Lalu kalian jawab pertanyaan di bawah ini Kalian tulis kembali pertanyaannya di buku tulis Kemudian kalian jawab berdasarkan teks bacaan tadi Selamat mengerjakan Hubungkan dengan garis Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan Sesuai berdasarkan denah yang kita baca tadi Nomor 1 Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa ya? Iya rumah Adi Kemudian di depan rumah Siti terdapat Terdapat apa nak? Terdapat musyolah Selanjutnya rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Rumah Ayu Dan terakhir rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Rumah Siti Mengenal pecahan nilai uang Nilai uang kita ada uang logam ada uang kortas Sekali ini kita akan mengenal uang logam Yang pertama uang 100 rupiah Ditulis RP100,00 Dibaca 100 rupiah Uang 200 rupiah Ditulis RP200,00 Dibaca 200 rupiah Ingat ya nak Menulis uang itu dimulai dengan RP Artinya rupiah Uang 500 rupiah Ditulis RP500,00 Dibaca 500 rupiah Uang 1000 rupiah Ditulis RP 1.00,00 Dibaca 1000 rupiah Ingat nak menulisnya Jika ditulis RP dulu Jika dibaca RP-nya belakangan RP itu adalah rupiah Selanjutnya membandingkan pecahan uang Uang 100 rupiah dengan uang 200 rupiah Uang 100 rupiah itu lebih kecil dari 200 rupiah Bisa kita tulis pakai kalimat Bisa kita tulis pakai simbol Ingat ya nak ya Simbol kemarin Kalau dia lebih kecil itu sudutnya ke kiri Kalau lebih besar sudutnya ke kanan Jadi uang 100 lebih kecil dari uang 200 rupiah Contoh berikutnya Uang 1000 rupiah dengan uang 500 rupiah Jadi 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah Jika ditulis simbol Maka sudutnya ke kanan Karena uang 1000 rupiah lebih besar dari uang 500 rupiah Nah sekarang tugasmu membandingkan pecahan mata uang berikut Kalian tulis di buku tulis Tulis dulu nilai uangnya Kemudian baru tulis perbandingannya Selamat mengerjakan Urutkan pecahan uang berikut Mulai dari yang nilainya terkecil Kecil Nomor 1 Ada 500 rupiah 100 rupiah 200 rupiah Yang betul urutan yang baru yang terkecil adalah 100 rupiah 200 rupiah Kemudian 500 rupiah Nomor 2 200 rupiah 1000 rupiah 100 rupiah Kita urutkan Yang pertama adalah 100 rupiah Kemudian nomor 2 200 rupiah Dan yang nomor 3 1000 rupiah Untuk nomor 3 dan 4 Kerjakan di buku tulis dengan benar seperti contoh Di depan rumah Siti terdapat musholah Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi Bunyi yang teratur berulang disebut birama Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama Yuk kita coba pola ketukan birama berikut ini Birama yang A itu ada 0 titik-titik 0 untuk ketuk tangan Titik untuk hentak kaki Kita coba yuk Kemudian yang B Kebalikannya Hentak tepuk tepuk Silahkan kalian coba Sekali lagi di rumah Sekarang kita lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini Untuk mendapatkan irama Contohnya dua tongkat dengan kentongan Berbunyi tek-tek-tong Tek-tek-tong Atau tek-tong-tek 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 Silahkan anak-anak mencoba Untuk membuat irama sederhana Sesuai dengan alat yang ada di sekitarmu Selamat mencoba Terima kasih telah menonton